Andi Syahputra, mahasiswa dari salah satu universitas ini terpaksa diringkus Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. Pemuda 21 tahun ini ditangkap petugas setelah kedapatan membeli ganja kering melalui media sosial Instagram. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah empat kali membeli ganja melalui media sosial. Sementara itu, untuk mengelabuhi petugas jasa pengiriman barang, ganja sengaja dibungkus dan diletakkan di dalam kotak sepatu. Kasus pembelian ganja melalui media sosial ini terungkap setelah petugas melakukan pemindaian paket barang yang dikirim. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti ganja kering seberat 23 gram serta telepon genggam. Cara pembelian melalui Instagram, online. Jadi modusnya online, Instagram. Sudah berapa kali? Ini yang keempat kali sudah. Dan yang keempat inilah yang berhasil, murur keterangan yang bersama utama. Karena sebelumnya dia kirim, uang ditransfer, barangnya tidak dikirim, dan bloknya di blokir. Jadi dihapus. Jadi Instagram itu, begitu orang kirim barang, langsung bloknya dihapus. Besok bikin lagi yang baru. Jadi agak susah memang kejahatan yang bersifat IT ini. Kini tersangka terancam di jerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Sementara itu, petugas kini juga tengah melakukan pengejaran terhadap pemasok berang haram tersebut.